Intro Aku mau mengalami kuasa Allah Tahun menabur doa dan menuai sukacita Tahun 2023, Tuhan mau kita membangun kehidupan doa yang kuat dan dahsyat Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai sorak-sorai dan sukacita Mari kita buka bersama-sama Masmur 126, ayat 1-6 Pengharapan di tengah-tengah penderitaan nyanyian ziarah Jangan takut tahun ini kita akan mencucurkan air mata dalam doa Bukan karena kita sedih, tapi karena kita berani maju sambil menabur benih Janganlah menjadi orang Kristen yang brandingnya begini, tergantung situasi dan kondisi Buat tekad di akhir tahun ini sebelum membuka tahun depan Bahwa apapun terjadi, aku tidak akan berhenti berdoa Sebab kalau aku tidak berdoa tidak akan ada kuasa Seperti pepatah begini, banyak doa, banyak kuasa Kurang doa, kurang kuasa Tidak berdoa, tidak ada kuasa Tidak, aku mau mengalami kuasa Allah Ini bukan orang yang haus kuasa Ini orang yang haus pengalaman dengan Tuhan Dan Tuhan selalu sambut hati yang demikian Kalau kita berani maju di bandai Taufan seperti Petrus Dia satu-satunya yang berjalan di atas air Sisanya sebelas murid, Yesus hanya gigi jari saja Hanya bisa menjadi penonton Siapa masuk sejarah? Bukankah Kevas? Karena dia berani maju di tengah-tengah semua ombak itu Karena dia berani berjalan ke arah Tuhan Tuhan tidak ada di belakangmu Tuhan itu ada di depanmu Mari kita berjalan maju sambil menabur benih Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion Ayat pertama, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi Konteksnya nih, Esra dan bangsa Israel Mereka mau pulang dari Babylonia setelah 70 tahun di sana Kayak mimpi Bayangkan kalau misalkan orang Indonesia sudah tinggal di luar negeri 40 tahun Jangankan 70 tahun, 70 tahun sudah mati 30 tahun saja lah Lalu dia mau pulang itu rasanya kan Luar biasa, seril rasanya gak masuk akal Aku akan pulang ke tanah airku Bangsa Israel tidak pulang ke Yerusalem Bukan karena mereka tidak dapat transportasi Bangsa Israel tidak pulang ke tanah perjanjian Bukan karena mereka tidak punya uang atau sarana Mereka gak bisa kembali karena mereka adalah bangsa tawanan Tapi pada tahun ke 70 itu Tuhan bebaskan Tuhan buka jalan Jadi gak masuk akal Rasanya too good to be true but it's true Rasanya ini Gak mungkin terjadi Saya harus mencubi diri Apakah ini mimpi? Ternyata sungguhan loh Ada banyak mujizat begini nanti bagi orang yang berdoa tahun depan Too good to be true but it's coming true Kayaknya ini gak masuk akal tapi kejadian Tapi keluaran Sungguhan Tuhan mengeluarkan titah Untuk mengirim mujizatnya Kepada orang-orang yang berdoa Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Bangsa Israel hampir-hampir gak berani percaya Keadaan kita seperti orang yang bermimpi Kayaknya harus tampar pipi kanan pipi kiri Aku ini lagi tidur Apakah ini kembang tidur? Bunga mimpi? Atau ini sungguhan terjadi? No it's really happening Ini sungguh-sungguh terjadi Maksudnya orang yang berdoa itu Akan melihat di depan perkara-perkara mustahil dari Tuhan Hal-hal yang tidak masuk akal Itu yang Tuhan sediakan Dan ini bukan berita Angan-angan pemberi harapan palsu atau kemakmuran Sebab orang yang percaya pada Tuhan Ada janji demikian Yang mata kita belum pernah lihat Yang belum pernah didengar oleh telinga kita Yang belum berani kita bayangkan Bahkan Kita belum berani minta Tuhan sudah sediakan Bagi orang-orang yang mengasihi dia Keadaan kita seperti orang yang bermimpi Ini seperti pepatah begini Bangsa Israel itu keluarnya itu beribu-ribu Tapi dia pulangnya berlaksa-laksa Oh puji Tuhan Kita hanya menabur sedikit Dari mana semua anak ini aku kira aku mandul Karena berdoa Doa itu bukan magic show Doa itu bukan keajaiban Doa itu tabur tuai Tapi yang kau tuai Tidak sebanding dengan yang kau tabur Kalau enggak gitu kan kerajaan Allah bukan kasih karunia Kerajaan Tuhan itu Adalah kerajaan Kerajaan Kasih setia Kita menabur Tapi waktu kita tuai Kita tahu bahwa ini bukan karena taburan kita Makanya itu kalau nabur jangan tanggung Kalau kita mau menabur benih Taburkan 100% Kalau mau doa sungguh-sungguh Kalau ketuk pintu jangan hanya sekali dua kali Tapi ketuk terus sampai terbuka Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion Keadaan kita seperti orang yang bermimpi Coba bayangkan keluarga Yaakub Waktu mereka pindah ke Mesir itu Untuk menyusul Yusuf Akhirnya mereka reuni ya kan Jumlah mereka itu 70 orang Tapi waktu mereka dibawa Tuhan dari Mesir Ke tanah perjanjian Mereka seperti pasir Di tepi lautan Mereka seperti bintang Di langit Begitu banyaknya Pergi beribu-ribu Pulang berlaksa-laksa Setiap orang harus partisipasi Setiap anda harus menabur Masing-masing harus bawa hatinya Dan bahkan curahkan air mata Ayat 2 Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah kita dengan sorak-sorai Kenapa orang-orang ini tertawa ya Kenapa mereka Berteriak-teriak happy ya Tuhan telah melakukan perkara besar Kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita bersuka cita Ayat 2 dan 3 ini Gak ngerti Sebenarnya bangsa Israel itu Nuai apa Persisnya perkara besar Kita tahu dari sejarah Bahwa mereka berhasil untuk pulang Dan membangun baik suci baru Yang nanti-nantinya ratusan tahun kemudian Yesus jalan di situ Bahkan diserahkan Di baik suci Itulah Baid Allah Itu perkara besar Bangsa Israel gak pernah terpikirkan Kalau mereka akan melihat kembali Baid Salomo yang dirubukan Mereka akan melihat tembok Jerusalem Kembali mengelilingi kota Seperti perlindungan Allah Itu perkara besar mereka Tapi ini gak relevan buat kita hari ini Kita gak perlu tembok sekarang Kita gak perlu baik suci Perjanjian lama Setiap orang Akan menjadikan Ayat ini relevan sendiri Dari aplikasi pribadi Perkara besar apa Yang Allah sediakan untuk anda Saya gak tahu satu persatu Pokoknya pegang teguh Pokoknya ada perkara besar Ada perkara besar pokoknya Iman saya itu iman pokoknya Yesus pokok anggur saya Pokoknya saya percaya Ada iman Ada perkara besar di depan ini 2023 Orang bilang suram Saya bilang perkara besar Manusia sekeliling saya semua pesimis Tapi saya berkata No 2023 ada penyertaan Allah Kok yakin? Karena Tuhan ku setia Dua Karena aku berdoa Karena aku menabut dengan air mata Aku akan menuai syukacita Aku gak tahu persisnya Apa yang akan aku tuai nanti Anda bisa katakan itu pada dirimu sendiri Tapi yang pasti Aku akan menuai syukacita Saya gak tahu nanti itu Kedepan Tuhan sediakan apa Kan sudah terjelas-jelas Di Alkitab dikatakan Mataku belum lihat Gak mungkin bisa saya rumuskan Telinga belum dengar Jadi saya gak bisa ceritakan Apa yang Yang hendak Tuhan lakukan di hidupku Pokoknya saya optimis dulu Gak peduli nanti tuayannya apa Persisnya apa Individu lepas individu Keluarga lepas keluarga Saya gak tahu Pokoknya tugas kita hanya satu Kita bersuka cita dulu Kalau sama Tuhan beriman itu happy di depan Tidak setelah diberkati Atau setelah melihat mujizat terjadi Baru setelah itu we rejoice Atau kita bergembira karena Tuhan Kita bergembira karena Tuhan itu Karena Tuhannya Bukan karena berkatnya Tuhan itu sudah pasti Meskipun berkat nanti yang terjadi itu Belum pasti Gak tahu persisnya seperti apa Tentunya 2023 juga ada Porsi untuk salib yang kita pikul Jangan hanya kita harapkan Perkara-perkara yang baik Perkara baik maupun perkara buruk Semuanya Tuhan bisa pakai Untuk kepentingan kita Untuk kebaikan kita Tapi hati saya optimis pokoknya Saya happy di depan Saya bangga sama Tuhan Saya gak taruh curiga sama Tuhan Yesus Nanti jangan-jangan kau kasih aku pencobaan Tuhan sendiri ajarkan Dalam doa Bapak kami Jangan tuntun kami dalam pencobaan Pencobaan gak tantangnya dari Tuhan Tapi kalau kita alami tahun depan Percayalah orang yang berdoa itu Akan disertai Tuhan Bahkan dalam lembah Lembah maut Lembah kematian pun Lembah kelam Lembah bayang-bayang pun Tuhan ada di sana Tidak ada kegelapan dalam jalan kita Karena kalau ada Tuhan Dia lah terang dunia Dia lah pelitah bagi kaki kita Terang bagi jalan kita Tuhan pasti akan persiapkan kita dengan firman Ada urapan roh kudus hari ini Kita akan dapat urapan baru Untuk tahun depan Seperti saya katakan tadi Urapan setahunan itu akan dicurahkan Di doa malam Doa old and new ini Saya gak tau Apa yang saya tuai persisnya nanti Saya percayakan itu sama Yesus Itu departemennya Tuhan Departemenku satu Aku bersuka cita dulu Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa Dan lidah kita dengan sorak-sorai Pada waktu itu berkatalah Orang diantara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Amin ini aja Kalimat terakhir dari ayat tiga inilah Ini menjadi patokan kita Ini pakemnya kita Maka kita bersuka cita Maka sekarang saya ganti ini sedikit Sebagai ajakan untuk anda Mari kita bersuka cita Katakan pada orang kanan kirinya Tentunya anda tidak sendirian kan Kalau anda sendirian pun katakan pada diri sendiri Kalau anda bersama dengan keluarga Atau dengan saudara seiman sekarang Bilang sama kanan kirinya Mari kita bersuka cita Happy di depan Haleluya Ayat empat Pulihkanlah keadaan kami Ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah neger Tunggu 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 Kok Mundur lagi ya Bukannya sudah bersuka cita Bukannya keadaannya sudah pulih Seperti orang bermimpi waktu terjadi Mulutnya pun sudah penuh dengan tawa Lidahnya dengan sorak-sorai Loh kok Ayat empat Pulihkanlah keadaan kami Ya Tuhan Kok sakit lagi Kok masalah lagi Kok down lagi Ini kok dibawa lagi Bukan Bukan Ini bukan dibawa lagi Ini membawahkan diri Paham maksud saya Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering Di tanah neger Ini yang saya sebut Melemahkan Terus melemahkan diri Atau terus merendahkan hati Di hadapan Tuhan Yesus Ini bukan berarti Esra dibawa lagi Esra sudah pulang ke Israel Bangsa Israel sudah mulai Tok-tok-tok-tok-tok Mulai konstruksi Tapi biasanya orang Kalau mulai diberkat itu Jadi gaya Tidak sedikit setelah mereka disembuhkan Seperti sembilan orang kustah Tidak kembali Ekornya pun tidak kelihatan Apalagi bayang-bayangnya Kalau kita itu berjalan Dalam janji Tuhan Jangan lupa Jangan pegang janjinya Saja maksudnya Jangan alami berkatnya saja Carilah sang pemberi berkat Carilah dan kasihilah sang pemberi janji Penting untuk kita itu punya komitmen Terus merendahkan hati Terus mengambil arus bawah Ini namanya positioning Kalau dalam bisnes lah Atau dalam Dalam peperangan Mereka menaruh posisi Dalam politik juga sama Positioningnya orang Kristen Anak Tuhan itu Harus bawah Cium kaki Yesus Melemahkan diri Lagi dan lagi Maunya terus jadi pasien Tuhan Bukan mental korban ya Tidak pernah boleh kita merasa Diri kita itu sebagai pemilik berkat Dan bahkan kalau kita dipakai Untuk menyembuhkan orang lain pun Jangan merasa dirimu dokter Dokter beneran Atau orang yang mendoakan Supaya kesembuhan terjadi Tuhan jawab We are never the doctors Kita gak pernah menjadi tabibnya Kita ini hanyalah Healed healers Kita ini hanyalah Orang yang pernah disembuhkan Tuhan Sekarang dipakai Tuhan Untuk menyembuhkan orang lain Kita ini orang yang dulunya bermasalah Dilepaskan dari masalah kita Untuk membantu orang dalam permasalahan mereka Kita ini adalah orang yang pernah dilepaskan Tapi sekarang diurapi untuk melepaskan orang lain Ambil arus bawah Pulihkan keadaan kami Selalu berada di posisi pasiennya Tuhan Pasien yang tidak merepotkan Tapi pasien yang mengajak kerjasama Kalau engkau sudah memberitahu aku Dimana aku dapat makan roti Pengemis ini akan tahu diri Aku akan keluar sana Beritahu kepada saudara-saudaraku lainnya Yang masih kelaparan Dan yang masih tersesat Dimana mereka bisa menemukan keselamatan Tuhan Aku tidak akan simpan roti bagi diriku sendiri Tetangga ku mengetuk Pintu tengah malam Aku akan bukakan Akanku pinjamkan roti Aku akan beritahu kepada mereka Dimana mereka bisa dipenuhi oleh Allah roh kudus Aku akan beritahu kepada mereka Dimana mereka bisa memperoleh kekuatan dan ketabahan Dimana mereka bisa menemukan damai sejahtera Tapi jangan pernah merasa Dirimu diriku pemilik kasih karunia Kita ini hanyalah saluran Makanya itu disini dia berkata Pulihkan keadaan kami ya Tuhan Esra berlutut lagi Saya bisa bayangkan Itu kalau kebaktian doa Waktu Esra berlutut Karena dia itu adalah the charismatic leader Dia adalah pemimpin mereka yang paling berkarisma Ketika dia berlutut Semua sisanya Seluruh bangsa itu ikut berlutut Ketika Esra menengada ke langit Atau bersujud dengan mukanya ke tanah Ketika dia berkata Pulihkan keadaan kami Tuhan We are forever your patients Kami selama-lamanya adalah pasienmu Kami ini hanyalah hambamu Tuhan Kami hanyalah saluranmu Tuhan Kami tidak begini sama berkatmu Kami ini hanyalah abdi Hanyalah abdi Allah Pulihkan keadaan kami Tuhan Seperti memulihkan batang air kering Di tanah negeb Tuhan Wow Ini yang Ini yang menginspirasi saya tentang Esra Dia selalu merendahkan hati Di setiap titik dan kilometer berapa Dia tahu dan dia ingatkan dirinya sendiri Tidak boleh sombong bahwa dia hanyalah pengelola kasih karunia Saya percaya Tahun depan banyak sekali mujizat bahkan berkat Saya tidak malu mengatakan Karena Allah ku tidak pernah mengutuki Allah ku itu selalu memberkati Tapi jangan lupa ya Jangan sampai kau ubah berkat itu menjadi kutuk Karena kita lupa diri Ketika kita sudah melaju Larilah lebih kencang lagi Sebab di dalam kerajaan sorga Tidak ada juara satu yang permanen Kalau anda sudah di depan Lalu anda lengah Lalu mulai asal-asalan sama Tuhan Tidak lagi menabur doa Sudah lagi malas berdoa Kenapa? Sudah tidak ada keperluan Jangan-jangan esok hari kau jatuh Esra di ayat 4 Dia berhenti lagi menabur doa lagi Mencucurkan air mata lagi Padahal 3 ayat sebelumnya Dia sudah mengalami pemulihan Dia sudah mengalami mujizat dan berkat Allah Perkara mustahil pun terjadi Perkara yang sulit pun Menurut ukuran manusia Dibuat Tuhan jadi muda Sampai-sampai dia merasa Ini mimpi kali ya Tapi di ayat 4 Dia kembali merendah Mencucur lagi air mata Menabur doa Justru ketika anda nuai Taburlah lagi Kalau tidak nanti musim berikutnya Tidak ada tuayan Tahun depan kita tidak akan menabur sekali Dan kita tidak akan menuai sekali pula Dan orang yang menabur terus Akan menuai terus Banyak doa Banyak berkat Kurang doa Kurang berkat Tidak berdoa Tidak ada berkat Allah Dalam kehidupan kita Banyak doa Banyak kuasa Tidak berdoa Tidak ada kuasa Kurang berdoa Kurang kuasa Terus tabur Tabur dengan air mata Jangan berdoa Jangan berhenti Ingat ayat 4 Di situ kau harus merapan Ayat 5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Ayat 5 ini Dahsyat luar biasa Ingat ya Ayat 5 ini adalah Adalah equipment Ini adalah gudang equipmentnya Tuhan Jangan sampai kita salah baca manual Dibaca lagi coba Supaya kita tahu tools ini untuk apa Seperti kulkas untuk daging Lemari untuk pakaian Jangan terbalik ya Nanti pakaian ditaruh di kulkas Nanti dingin waktu dipakai Atau kaku bahkan Kalau ditaruh di Di freezer Atau di tempat esnya Jangan sampai nanti Daging ditaruh lemari Jadi bau Setelah beberapa hari Toolsnya harus jelas Baca lagi manualnya Ayo coba baca Orang-orang yang menabur Dengan apa menabur Mencucurkan air mata Dan menuai dengan Air mata Menuai dengan mencucur air mata Bukan Menuai dengan bersorak-sorai Ingat ya Alat menabur itu Adalah air mata Jadi kalau anda merasa Pingin nangis Itu berarti ada taburan Jangan hanya nangis saja Ditabur dan dikubur itu Sama-sama jatuh ke tanah Tapi yang satu disengaja Yang satu lagi Hanyalah Terbuang ke tanah Janganlah air matamu itu Jatuh ke pipimu Lalu jatuh ke bumi Sia-sia Karena itu Be selective Pilih-pilih Pilih-pilih tujuanmu menangis Jangan nangis untuk perkara-perkara Yang gak perlu ditangisi Ngapain sih kita menangisi Apa kata orang Tentang kita Janganlah Menurut saya Lebih baik kita nangis Ketika kita dengar Firman Tuhan Ketika kita baca Alkitab Lalu kita Mengerti apa yang Tuhan sedang katakan Di hidup kita Kita terjama Atau terharu Tangisan begitu Adalah tangisan Karena apa kata Tuhan Malah justru membuat Perkataan Tuhan itu Ada pelumasnya di hati kita Jadi mudah untuk lulus Tapi kalau apa kata orang Kita tangisi Jadi apa Kalau bukan jadi roh Mengasihani diri sendiri Pilih-pilih Tolong agak sedikit cerewet Jangan semuanya itu Di ACC Jangan semuanya di approve Untuk apa kita menangis hari ini Tidak semua air mata keluar itu Selalu jatuh ke tanah Sebagai taburan Ketika sampai ke pipi pun Tidak ada Tidak ada kuasa Tapi air mata yang berjatuhan Yang berlumuran Disebabkan firman Tuhan Atau ketika kita bersyafaat Berdoa untuk sesuatu Sesuai dengan kehendak Tuhan Atau karena keinginan untuk maju Kita bisa berkata pada hidup ini Hidup kau begitu kejam sama aku Jangan kepahitan sama Tuhan Jangan kecewa sama diri sendiri Sama manusia apalagi Tuhan itu baik Kok bisa kita kepahitan Tapi kalau kita mengalami tekanan hidup ini Mungkin kita boleh katakan Hidup Dalam hidupku itu betul-betul kejam sama aku Tidak apa-apa Engkau bisa tekan aku seberat-beratnya Aku menangis karena tidak tahan Karena rasa sakit yang kurasakan Atau perasaan Perasaan stres yang berlebihan Tapi satu hal ini tidak bisa tercuri Engkau bisa membuat aku menangis Saya kehidupan Tapi aku memutuskan Kalau memang aku harus menangis hari ini I might as well Daripada menangis sia-sia Sekalian Waktu aku menangis Sekalian maju Aku tabur benih Tuhan berat hidupku Namun Tuhan Aku tetap percaya Hari depan Milikmu Ada di tanganmu Aku percaya rancanganmu Bukan rancangan kecelakaan Tapi mendatangkan masa depan Penuh pengharapan Rancanganmu damai sejahtera Dan aku klaim janjimu Seperti Yabes berkata Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Ini dengan mencucur raya mata ini Dengan nangis deras ini Ini udah banjir pipi Kiranya engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Sekalipun ibuku pun Menolakku Mengutukiku Kalau gak akan Aku gak dinamai Yabes Yang artinya apes Atau bad luck Artinya nasib jelek Artinya loser Atau pecundang Tuhan aku ampuni Kalau aku harus Nangis kesakitan Aku mau sakit Mengampuni Daripada sakit Membenci Kalau aku nangis Sekarang biarkan Aku nangis Bukan pesimis Tapi nangis Melalui pesimis itu Optimis lagi Tuhan pokoknya Kau tahu Jalan hidupku Tidak ada jalur hidupku Yang tersembunyi Di hadapanmu Tuhan aku klaim Kiranya engkau Memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Kiranya Tanganmu menyertai aku Dan meluputkan aku Daripada kesakitan Dengan menangis Kita klaim janji Tuhan Saya rasa Itu bukan hanya nangis Itu namanya nangis Sambil maju Maju sambil menabur benih Menabur itu dengan Mencucur air mata Betul Tapi menuai dengan sorak-sorak Habis nangis ya Lap tuh wajah Bengkak mata Gak apa-apa Kalau anda belum ada janjian Tunggu dulu nantian Supaya gak kelihatan Tapi kalau terpaksa Ya sudah lah Biarin orang biasanya gak tanya Kalau tanya juga Gak apa-apa Gak apa-apa Oh it's okay Kalau gak ada apa-apa Don't make a big show Kalau anda sudah nabur Masuk ke tanah Jangan digembar-gemborkan Nanti jangan-jangan itu benih Dikeluarkan sama Tuhan Gak jadi Void Gagal Jangan sampai begitu Nabur itu antara anda dan Tuhan Setelah itu ketika anda keluar Suka cita Laptop air mata Keringkan wajahmu Dari semua air matamu Dan mulai bersuka cita Bersuka cita itu bukan berarti Tertawa terbak-bak Gak tentu Suka cita bukan happy Joy is not happiness Mungkin kita berat Tapi kita punya roh Harus ringan Kita keluar sana sudah optimis Bahasa kita itu udah beda Kemana-mana bukan Bukan lagi kita itu mengeluh Mengeluh Ngomel-ngomel Melulu Atau menjatuhkan Menjatuhkan semangat sendiri Enggak Tapi kata-kata kita positif Kata-kata kita optimis Kita mengakui firman Tuhan Terus-menerus Dan bahkan Mulut kita pun mengucapkan berkat Untuk orang lain Bukannya kok enak Aku sengsara sendiri Aku akan buat hidup Seseorang sengsara hari ini Lihat perkataanku Dan perlakuanku Jangan begitu Gak akan nuai orang yang begitu Mau doanya mencucur air mata Sampai Sampai mau tersungkur-sungkur Sampai jenging-jenging juga Gak ada gunanya Gak ada gunanya Your attitude Setelah anda menabur Sikap hatimu itu menentukan Apa yang kau tuai Atau seberapa banyak yang kau tuai Alat penuaian kita itu Alat tuai itu Sorak-sorai Bukan marah-marah Jangan batalkan doa sendiri Bukan batal sih Doa gak bisa batal Tapi Kalau benih itu sudah jatuh Lalu habis itu Tanah itu diaduk-aduk lagi Benihnya kan jadi Kocar-kacir kemana-mana Jadi gak tumbuh disitu Tumbuh pun Bukan berkatmu nanti Dipindah ke orang lain Anda doa Orang lain yang nuai Kalau anda doa Anda mau nuai Coba dicek lagi Sikap hatinya bener atau enggak Kita harus suka cita Suka cita itu artinya bright Suka cita itu artinya brilliant Artinya itu terang Wajahnya itu gak kusam Wajahnya itu gak cemberut Terang Padahal masih dalam masalah Orang bisa garu-garu kepala Dan berkata Loh kok bisa ya dia Dalam masalah Tapi orangnya kok bisa Kok bisa tenang ya Itu suka cita Suka cita juga kadang-kadang Dalam bentuk ketenangan Kekalaman Alat menuai itu sorak-sorai Anda lihat ya Ketika anda bersyukur Sorak-sorai Spirit anda positif Fightnya tuh Atmosfer di sekeliling anda itulah Orang dunia katakan aura atau apa Itu positif sekali Sangat-sangat kain Sangat baik Sangat indah Lihat nanti Jawaban doa itu datang cepat Orang pun suka sama anda Bukan hanya berkenan sama Tuhan Tapi dikenan sama manusia Dikenan sama orang Yang gak punya pekerjaan Karena lihat sikap anda Aku rasanya Bisa pakai orang ini Kayaknya kita punya perusahaan Butuh orang begini Gampang lah On the jobnya nanti kan bisa dilatih Tapi saya butuh orang yang kayak begini Lihat ya Tapi kalau orang setelah doa Lalu keluar masih Begitu Tunjukkan ke dunia Bengkaknya Matanya Untuk mendapat belas kasihan Dan pinjaman uang Malah justru dihindari Sama orang Jagankan sama Tuhan Sikap hatimu Sikap hatimu Orang yang berjalan maju Dengan menangis Ayat 6 tadi Ayat 6 sekarang Sambil menabur benih Itu yang saya katakan tadi Kalau memang kita harus nangis ya Sekalian jangan mubasir Gini loh istilahnya Kalau saya memang harus pergi ke situ Ngomong sama temen nih Sekalian kamu saya Aku jemput ya Atau aku sekalian ke gereja Atau jalanin rumahmu Kalau kita memang harus nangis Sekalian tabur benih Air mata kita itu powerful Air mata kita itu second Most powerful tool Dalam doa Atau Alat yang paling hebat Nomor 2 Runner up nya Juara 2 Alat yang paling hebat Untuk berdoa Yang pertama mulut kita Pengakuan iman kita Doa kita Mulut kita ini berkuasa Ya semua harus dari hati Kalau gak dari hati Air mata pun namanya air mata buaya Mulut kita nomor 1 Air mata kita nomor 2 Jangan dibuang sia-sia Mana ada Ini Mana ada orang Membuang uang Ini nilai tukar sorga Yang luar biasa Ini air mata Bukan air mata buaya Tuhan gak bisa ditipu Tapi kalau dari hati Ini powerful sekali Bukan berarti harus nangis ya Nanti kan aneh Seperti orang yang Berusaha untuk nangis Gak bisa nangis Gak bisa keluar air matanya Ini bukan Keluar air mata Secara harafiah Selalu begitu Tapi maksud saya Menjerit mengerang Kepada Tuhan Sampai janjinya digenapi Saya rasa itulah Arti rohani dan emosi Doa syafaat Dengan menabur Atau mencucur air mata Orang yang berjalan maju Dengan menangis Sambil menabur Benih pasti pulang Dengan sorak-sorak Sambil membawa Apa itu Berkas-berkasnya Bukan cuman Bukan hanya mereka itu Menabur lalu menuai Tapi menuai sampai keberkas-berkasnya Berarti gini loh Gak seimbang tuayan itu Dengan taburan Seperti saya katakan sebelumnya Tidak imbang Dan dari sini Saya juga ingin Untuk menekankan suatu hal Kalau Anda baca lagi Ya kita baca ayat 6 sekali lagi Orang yang berjalan maju Dengan menangis Sambil menabur benih Kata menabur benih itu Bukan menjatuhkan benih Beda ya Menjatuhkan benih itu begini Tes Seperti meneteskan air Jatuh Menabur itu begini Menabur Menabur itu begini Jadi ini Sifatnya korporat Tidak boleh doa itu Seperti yang kita lakukan selama ini Di gereja-gereja Kita lebih sering lihat yang patron begini Atau yang modelnya beginian Satu orang berdoa Yang lainnya mengaminkan Itu menjatuhkan doa Bukan menabur doa Menabur doa itu Sama-sama berdoa Coba baca di kisah para rasul Mereka itu sembahyang bersama-sama Satu saja Minus satu yang tidak berdoa Terpaksa karena dia adalah biografernya Dia reporternya Namanya dokter lukas Kisah para rasul mencatat Doa mereka itu bisa Meskipun sendiri-sendiri Bisa sehati Dirangkum dalam satu kalimat Tuhan Berikan keberanian kepada kami Karena mereka mengancam kami Dan ulurkan tanganmu Untuk menyembuhkan orang-orang sakit Dan mengadakan tanda-tanda heran Oleh nama hambamu yang kudus Yesus Kristus Lalu goncanglah tempat mereka Sembayang Penuh roh kudus Dan mereka dengan berani Memberitakan fit Memberitakan injil Setelah itu Mujisat lebih banyak terjadi Di gereja mula-mula Itu namanya menabur doa Ketika semua mereka Satu topik Tapi berdoa bersama-sama Rame-rame serbu Itu korporat Kalau enggak namanya Menjatuhkan doa Tes 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 Satu Ini adalah doa yang beda Orang yang berjalan maju Dengan menangis Sambil menabur benih Yang beginian Yang pulang bawa berkas-berkasnya Yang beginian Menabur seribu benih Menuai Berkasnya berlaksa-laksa 2023 tahun menabur doa Dan menuai sukacita Nomor satu Tuhan sanggup mengubahkan Keadaan kita Kita semudah Membalikkan tangannya Dua Apapun yang kita tuai nanti Yang penting Bersukacita dulu Di dalam Tuhan Nomor tiga Terus melemahkan diri Atau Rendah hati Di hadapan Tuhan Yang membelah kita Nomor empat Alat menabur itu Doa sambil menangis Sedangkan alat menuai Adalah sorak-sorai Nomor lima Doa Jangan menonton Atau Mengaminkan saja Melainkan turut Berpartisipasi Yang keenam Ini adalah janji Tuhan Buat kita Pergi doa Menabur seribu benih Dan pulang doa Membawa berkasnya Berlaksa-laksa Ini orang yang menabur benih Pasti maju pikirannya Saya maju Dan kalau saya maju Saya tahu Maju tak gentar Seperti lagu Luar biasa Kalau saya maju Saya tahu Kristus adalah Arakan berkemenangan Bukan berarti hidupku Akan selalu mulus Tapi kalau aku maju Dengan Kristus Nggak mungkin Aku pulang Tangan hampah Pasti ada roti Di tanganku Untuk memberi makan Lima ribu orang Haleluya Pergi beribu-ibu Pulang berlaksa-laksa Terima kasih